Jelang Pilpres 2024, Forum Komunikasi Antar Jaringan Relawan Anis Baswedan mengukuhkan 100 Badan Koordinasi Saksi Sekabupaten Tasikmalaya. Selain sebagai saksi, mereka juga akan menjadi pengawal pemenangan pasangan Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 nanti. Forum Komunikasi Antar Jaringan Relawan Anis Baswedan menggelar pengukuhan tim 100 Badan Koordinasi Saksi Sekabupaten Tasikmalaya minggu siang. Ketua Bakursi Kabupaten Tasikmalaya Mauludin Robana mengatakan, tugas dari Bakursi ini selain mengawal pemilu 2024, juga sebagai saksi pengawal pemenangan suara pasangan Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 nanti. Ini adalah pengukuhan 100 orang anggota bakursi di Kabupaten. Yang mana seluruh anggota tersebut direkrut dari simpul-simpul relawan Pak Anis. Kebetulan di tingkat Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 39 kecamatan. Maka direkrutlah para relawan-relawan yang memang siap mendukung dan menyediakan Pak Anis. Kalau dipekerjakannya ini seperti apa Pak, relawan-relawannya ini? Di sini dipekerjakan dengan suka rela dan mereka semua siap untuk menjadi relawan tanpa dibayar sepul-sepul. Jumlahnya berapa Pak? Jumlah untuk yang ditukukan hari ini adalah sesuai dengan namanya adalah bakursi 100 tim bakursi Kabupaten, maka jumlahnya 100 orang. Mauludin menegaskan, pengukuhan balorsi di Kabupaten Tasikmalaya ini juga turut dilakukan di Kabupaten lainnya yang ada di Indonesia. Fajar Rivaldi, Redar TV melaporkan